Halo, selamat pagi Moms and Dad semua dari Baby Happy, dari MBC. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga kepada Bang Timothy yang telah memperkenalkan saya. Baik, perkenalkan saya Dr. Daryl Fernando, saya adalah seorang spesialis kandungan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang tema yang sangat menarik untuk ilmu baru buat Moms and Dad semua dan juga buat generasi yang akan datang. Baik, kita akan bahas mengenai persiapan sejak kehamilan untuk generasi yang cemerlang. Nah, kita perlu ketahui bahwa seribu hari pertama kehidupan itu sangat bermanfaat dan sangat penting untuk si kecil. Seribu hari pertama kehidupan itu dimulai sejak sembilan bulan di dalam kandungan sampai nanti anaknya berusia dua tahun. Bahkan slogannya adalah Nutrition Now Matters Forever. Nutrisi sejak dulu, sejak dia ibunya hamil, itu menjadi bekal untuk nanti anaknya usia dewasa. Kita lihat di sini, pada saat bayi lahir, dalam seribu hari pertama kehidupan sampai dia berusia dua tahun, itu sudah terjadi perkembangan otaknya hingga 80%. Jadi kalau misalnya nih, dalam seribu hari pertama kehidupan ini kurang dicukupi kebutuhannya untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil, maka modal dia untuk menjadi pada hingga usia dewasa itu menjadi kecil. Yang mesti bisa dapat 80%, mungkin jadi tinggal 60%. Dan ketinggalan ini tidak bisa dikejar. Kalau kita lihat di sini, Nutrisi itu sangat penting ya, mulai dari sejak trimester satu sampai nanti anaknya tadi berusia dewasa, termasuk untuk kalau kita lihat di pojok kanan bawah ini, perkembangan otak itu paling penting selama dua tahun pertama. Nah, kita lihat di sini bahwa konsep kalau ibu hamil itu cuma sekedar makan kenyang, itu sudah tidak cukup lagi. Kalau kita lihat di sini bahwa intervensi Nutrisi itu sangat diperlukan untuk mencegah penyakit pada nanti anaknya pada saat dia berusia dewasa. Jadi pengaturan gizi yang buruk tersebut akan berdampak hingga anak tersebut berusia dewasa. Kalau kita lihat di sini kebutuhannya banyak sekali, mulai dari sejak dia awal kehamilan, bahkan kalau lebih ideal lagi adalah sejak masa perikonsepsi atau prakonsepsi. Artinya sebelum dia hamil itu sudah dicukupi kebutuhannya. Pada saat sebelum konsepsi dibutuhkan asam folat, vitamin B12, optimalisasi dari kondisi ibu, dan untuk kebutuhan makanannya dibutuhkan makronutrien dan juga mikronutrien, yang mencakup protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin dan mineral. Dan ini kebutuhan tersebut tetap dibutuhkan hingga sampai nanti ibunya melakukan menyusui. Jadi kalau ibu yang menyusuinya kondisinya baik, gizinya, maka juga akan baik kondisi gizi dari si kecil. Kita ini ada beberapa ilustrasi dan beberapa penelitian bahwa nutrisi maternal yang kurang baik itu bisa berdampak menyebabkan hipertensi nanti pada anaknya pada saat dia berusia dewasa. Karena pengaruh dari fungsi ginjal yang tidak baik sejak dari dalam kandungan. Juga kalau kita lihat di slide ini, dia juga berpengaruh terhadap kejadian diabetes pada saat nanti anaknya berusia dewasa. Bukan pada ibunya, bukan pada bayinya sekarang, tapi nanti pada saat dia berusia dewasa. Kalau kita lihat di sini juga berpengaruh terhadap penyakit kardiofaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Sehingga optimalisasi nutrisi ibu itu sangat penting. Jadi tidak cuman sekedar ibu makannya kenyang. Oleh sebab itu, saya perlu jelaskan bahwa dibutuhkan gizi yang lengkap dan seimbang. Nutrisi makro dan nutrisi mikro. Tidak ada satu makanan khusus yang paling bagus atau superior dibandingkan makanan lainnya. Dan dibutuhkan variasi berbagai jenis makanan untuk memenuhi kecukupan gizinya. Kebutuhan kalori tambahan pada kehamilan itu kira-kira 300 kalori per hari setara dengan 1 kali snack besar atau 2 kali snack kecil. Pilih makanan yang segar, bersih, dan matang. Jadi enggak ada pantangan makanan khusus. Yang penting hindari makanan yang pemoresesannya tinggi, makanan yang mentah, atau setengah matang. Sisanya, variasinya boleh saja. Silahkan. Kalau kita lihat di sini, ibaratkan bulatan ini adalah sebuah piring, maka kebutuhan dari karbohidrat, kalau kita lihat di pojok kanan bawah ini, kebutuhan karbohidrat itu cuma seperempat piring. Sayang sekali, kalau misalnya di Indonesia, itu biasanya piringnya sudah diisi dulu penuh dengan nasi. Padahal nasi kita atau karbohidrat kita, itu cuma butuh seperempat piring. Seperempat piring lagi itu dibutuhkan untuk protein atau lauk pau. Sesisa setengah piringnya, itu dibutuhkan untuk sayur dan juga buat buah-buahan. Jadi kurang tepat kalau misalnya mams, nanti pakai piring, sudah penuh manasi dulu, sisa lauknya cuma nyempil-nyempil saja. Itu gizinya tidak cukup. Kalau untuk snacknya, apa yang bisa dilakukan? Misalnya roti dengan peanut butter, dengan selai kacang, dan satu buah misalnya dengan apel. Atau dua porsi buah misalnya dengan kacang-kacangan dan yogurt. Jadi ini adalah snack-snack yang dibutuhkan. Jadi tidak tepat juga kalau misalnya ibu hamil mikirnya, saya makannya harus double, saya makan harus dua kali lipat. Padahal enggak. Kebutuhan kalori tambahan ibu hamil sekitar 300 kalori per hari. Untuk vitamin, sumber gizi utama dari ibu adalah dari makanannya. Jadi kalau misalnya ibu mau beli banyak jenis vitamin, tapi makanannya enggak benar, itu kurang tepat juga. Jadi sumber gizi utama dari ibu hamil adalah dari makanannya. Bukan suplementasi vitamin. Vitamin-vitamin apa saja yang dibutuhkan, zat besi, asam folat, yang ideal sejak satu bulan sebelum hamil, dan juga vitamin D. Dan teman-teman, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum membeli vitamin sendiri, untuk mencegah kekurangan dosis atau justru kelebihan vitaminnya. Jangan lupa, untuk seribu hari pertama kehidupan, kita perlu mempersiapkan untuk memberikan asih. Termasuk apa? Niatkan untuk memberikan asih sepanjang kehamilan. Kecukupan gizi ibu harus baik. Tadi saya katakan, kalau kebutuhan gizi ibunya baik, maka kualitas asihnya juga akan baik. Ciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Jadi jangan banyak stres, jangan banyak cemas. Kemudian lakukan inisiasi menyusui diri dan perawatan gabung bila memungkinkan. Dan terakhir komunikasikan dengan dokter, dengan bidan, dengan konselor laktasi, sepanjang perjalanannya. Jadi Anda tidak sendiri dalam proses tersebut. Dan jangan lupa, kita juga bisa berinteraksi dengan janin, bisa have fun with the baby, karena dia juga sudah ada pola saraf yang bisa respon terhadap stimulasi dari mam semua. Contohnya apa? Memberikan musik yang pelan, diajak bicara, dielus-elus rahimnya, digoyang-goyangin dikit, nanti bayinya bisa ikut bergerak. Atau disinarin, misalnya pakai senter. Biasanya akan ada reaksi dari baby-nya. Untuk vaksinasi COVID, sekarang menjadi sebuah isu juga, karena kalau pada ibu hamil, kalau terkena COVID, itu memiliki gejala dan dampak yang lebih berat. Jadi kalau misalnya belum dapat vaksin COVID sebelumnya, dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi selama kehamilan. Dosis pertama itu diberikan setelah usia kehamilan 13 minggu. Jenis vaksin yang diperbolehkan adalah Pfizer, Moderna, dan Sinovac, dan ini sekarang sesemuanya sudah tersedia di Indonesia, dan ibu menyusui boleh mendapatkan vaksinasi. Untuk olahraga dan aktivitas fisik, kalau misalnya sebelumnya sudah aktif berolahraga, atau sudah aktif beraktifitas, silakan melanjutkan sesuai dengan toleransi atau kemampuannya. Targetnya sekitar 150 menit seminggu, sekitar 20 sampai 30 menit per hari, dan parameter intensitasnya adalah talk test. Nanti saya akan bahas. Pilih olahraga yang tidak banyak mengguncangkan badan. Jadi misalnya senam, kemudian berjalan, berenang, itu boleh. Tapi jangan yang melakukan banyak goyang-goyang, atau beresiko jatuh terhadap ibunya. Talk test yang saya maksud adalah, jadi selama berolahraga, ibu masih bisa berkeringat, masih bisa agak capek dikit, tapi masih bisa untuk berbicara, masih bisa untuk nyanyi. Itu kita katakan masih oke untuk intensitasnya. Tapi kalau sudah mulai ngap, sudah mulai susah berbicara, sudah mulai ngos-ngosan, maka itu harus diturunkan intensitasnya. Dan yang terakhir adalah, teman-teman jangan lupa harus mencari sumber informasi yang sah atau yang valid. Jadi sekarang di era digital ini, banyak sekali informasi atau hoax yang menyebabkan kesalahan arus informasi. Jadi saya senang dengan adanya webinar dari Baby Happy ini. Ini menjadi salah satu sarana buat teman-teman mendapatkan informasi yang sah. Termasuk untuk COVID. Jadi jangan malah jadi banyak menyebar ketakutan, atau malah oversharing misalnya. Ya nggak ada salahnya, saya izin share gitu kan. Padahal ternyata itu adalah informasi yang kurang tepat. Dan yang terakhir, untuk ibu hamil, jangan lupa bahwa penting untuk mendapatkan pelayanan yang baik selama era pandemi ini, dan juga mendapatkan mental health care dan support. Artinya, pelayanan psikologis, pelayanan kesehatan jiwa, itu tetap harus diperhatikan. Ya, jadi nggak cuma secara fisik, tetapi secara mental, ibu juga sehat. Dan nanti mungkin akan ada sesi juga yang lebih intensif dengan ibu Anas sebagai psikolog. Baik, sekian pemaparan materi awal dari saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Pak Timoti untuk sesi tanya-jawab. Oke, Dr. Daryl, terima kasih banyak. Saya yakin dari informasi tadi, banyak moment-data di sini yang merasa sangat terbantu, dan bahkan mungkin memancing juga nih, Dr. Daryl untuk tahu lebih banyak lagi. Nah, untuk itu kami mengundang moment-data, ajukan saja pertanyaan Anda, mumpung ada Dr. Daryl bersama kita di sini yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin ya, masih ada yang ragu-ragu, saya mau nanya ke dokter, tapi masih ragu-ragu, mau ke rumah sakit, ah, jadi bingung ya yang mau nanya ke dokter mana. Nah, Dr. Daryl sudah di sini akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, izinkan saya kembali lagi membuka masker. Tadi soalnya saya pakai dulu maskernya. Oke, saya akan lanjutkan untuk tanya-jawab dengan Dr. Daryl. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya bacakan ini ya, Dr. Daryl ya. Soalnya saya lihat. Ini dari moms yang berada di Kota Batu, tampaknya nih. Nah, ini dari Ibu Dia. Pertanyaan begini dok, jika ibu hamil mempunyai riwayat alergi terhadap obat-obatan, bagaimana solusi lain agar tetap bisa memenuhi asupan vitamin di masa kehamilan? Biasanya saat kontrol ke dokter, suka dikasih obat vitamin yang harus dikonsumsi sampai habis. Nah, bagaimana tuh? Dr. Daryl, silakan. Baik, ini pertanyaan sangat baik. Untuk alergi itu, sayangnya memang kita seringkali tidak bisa prediksi ya. Dan alergi terhadap riwayat atau golongan yang tertentu, belum tentu alergi terhadap golongan yang lain. Jadi, teman-teman harus berikan informasi alerginya itu apa gitu. Apakah alergi antibiotik jenis tertentu, misalnya amoksisilin, atau alergi terhadap analgetik atau obat peredah nyeri, nah itu harus diklarifikasi. Untuk vitamin sendiri, biasanya sih jarang menyebabkan alergi, kecuali ada kandungan khusus dari vitaminnya seperti casingnya atau pembungkusnya ya, yang menyebabkan alergi. Jadi, saya rasa harus dikomunikasikan dulu dengan dokternya, dan jangan lupa bahwa vitamin itu tambahan, ya, kecuali konteksnya terapi untuk mengatasi yang kekurangan. Jadi, tetap upayakan gizinya yang maksimal dulu dari teman-teman, dari pola makan yang sehat. Oke, terima kasih dokter Dero untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dokter. Ini masih terkait juga dengan vitamin. Pertanyaannya dari Ibu Amalia di Nganjuk. Efek samping atau apa efek samping dari kelebihan dosis vitamin saat hamil nih dok? Berpengaruhkah pada bayi saat lahir nanti? Nah, bagaimana dokter Dero? Nah, makanya untuk menentukan kelebihan atau kekurangan vitamin, nah, jadi mams jangan beli sendiri vitaminnya, itu yang pertama. Kita harus upayakan dosis vitaminnya itu harus pas untuk mencukupi kebutuhannya. Biasanya memang dokter akan memberikan multivitamin kehamilan, dan biasanya juga akan, apa namanya, ditambahkan dengan kalsium dan juga vitamin D. Biasanya kalau dikonsumsi dengan tepat, dengan dosis yang dianjurkan, jarang sekali terjadi kelebihan vitamin, Pak Timothy. Kenapa? Karena di Indonesia justru sebagian besar orang itu kekurangan modalnya. Jadi awalnya modalnya itu kurang. untuk mencapai kondisi yang kelebihan itu biasanya jarang sekali. Oke. Nah, jadi, tetap konsultasikan. Saya pernah beberapa kali dapat pasien yang udah saya kasih vitamin, justru kata teman saya dia pakai merek ini, kata teman saya yang lain dia pakai merek ini. Akhirnya dibeli semua tuh, Pak Timothy. Ternyata isinya sama. Ya, nggak jauh beda, cuma beda mereknya doang. Nah, itu dia yang teman-teman perlu perhatikan ya. konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatannya sebelum mengkonsumsi vitaminnya, biar nggak percuma gitu. Karena vitamin, kalau kebanyakan diminum, itu sebagian besar juga dikeluarkan via air kencing. Karena vitaminnya udah mahal, sisanya dipipisin gitu. Sayang. Kebuang jadinya ya? Benar, kebuang. Oke, jadi lebih kebuangnya itu sebenarnya buat apa? Lebih efektif saja gitu ya. Itu yang hal yang lebih baik sebenarnya untuk dilakukan. Oke, itu tadi dua pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Dan sebenarnya, Dr. Daryl, ada beberapa pertanyaan juga nih dari peserta di sini. Ada satu lagi pertanyaan. Dan mohon maaf bahwa mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab dalam kesempatan kita bertemu dengan Dr. Daryl. Tapi jangan khawatir, pertanyaannya Anda tetap saja diajukan, pertanyaan lain yang tidak terjawab langsung pada saat kita live saat ini akan dijawab melalui Sekar Indonesia. Jadi jangan khawatir, nanti pertanyaannya akan dijawab, tetap dijawab melalui Sekar Indonesia. Dr. Daryl, pertanyaan terakhir saya akan bacakan. Ini dari Jakarta, dari Alentina di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang kelebihan berat badan sehingga dihanjurkan oleh dokternya untuk diet karena mengalami pre-obesitas? Nah, apakah penyebab obesitas saat hamil? Apakah bayi yang dikandung juga akan mengalami kelebihan berat badan di pertumbuhannya nanti? Serta cara untuk mencegah agar bayi yang dikandung terkena stunting atau tidak terkena stunting pada saat sudah lahir? Mohon sharingnya, Dr. Daryl. Ini pertanyaan sangat baik. Yang pertama, kalau ibu hamil, jarang sekali sebetulnya disuruh diet untuk menurunkan berat badan kalau kondisinya sudah hamil. Kalau dalam kondisi prakonsepsi atau persiapan kehamilan, iya, kita suruh diet. Tapi kalau sudah hamil, justru kita harus batasi. Kalau ibu hamil, kalau sudah gemuk, naik berat badannya nggak boleh banyak-banyak. Dia tidak boleh naik berat badannya sama seperti ibu hamil yang mungkin berat badannya normal. Jadi kalau rata-rata, misalnya perempuan Indonesia hamil naik 11 sampai 13 kilo kalau kondisi berat badannya ideal, maka kalau dia mengalami obesitas, mungkin naiknya sekitar 7 sampai 9 kilo saja. Tetapi berarti dia harus menurunkan berat badan. Dampak dari obesitas atau overweight pada kehamilan, buat ibunya meningkatkan resiko kencing manis, meningkatkan resiko preeklampsia, meningkatkan resiko susah untuk melahirkan, dan untuk bayinya memang bisa terjadi juga bayinya besar, sehingga bahasa awamnya itu nyangkut, lahirnya susah. Dan itu memang perlu diperhatikan. Ingat kalau tadi di materi yang saya sampaikan, maternal undernutrition atau kekurangan gizi ibu dan kelebihan gizi ibu itu sama-sama tidak baik. Jadi semuanya harus dalam tahap yang wajar-wajar saja.